PT Kereta Api Indonesia menerapkan sistem pengenalan wajah atau face recognition untuk penumpang yang akan boarding. Penerapan teknologi tersebut akan mempercepat proses boarding sehingga mengurangi antrian di stasiun. Dan teknologi tersebut ini telah berfungsi sejak Rabu lalu di beberapa stasiun seperti stasiun Gambir, Jakarta, stasiun Bandung, stasiun Malang, stasiun Jogja, stasiun Solo Balapan, dan di stasiun Surabaya, Gubeng. Dan berikut liputan reporter TV One Yassin Idris dan juru kamera Syahrul Hidayat. Pemirsa stasiun Gambir saat ini sudah menerapkan teknologi face recognition. Ini adalah alat untuk boarding penumpang yang dapat menghemat waktu sebab kita tidak perlu lagi mencetak tiket secara fisik ataupun menunjukkan KTP seperti kita selama ini. Nah ini adalah alatnya yang sudah terpasang sebanyak 4 unit di gerbang ataupun pintu selatan stasiun Gambir. Ini salah satu penumpang yang sudah menggunakan face recognition dan cara untuk registrasi ini cukup singkat sekali pemirsa. Kemungkinan hanya memakan waktu 1 sampai dengan 2 menit saja dan ini sudah dibantu dengan petugas yang selalu standby di stasiun Gambir ini. Nah itu kalau kita lihat cara untuk kita boarding adalah hanya dengan mengarahkan wajah kita menuju ke kamera. Nanti kamera tersebut ada alat memindai untuk mengidentifikasi wajah kita sehingga dapat memvalidasi data-data yang sudah terintegrasi antara data-data di KTP dengan tiket yang kita beli yang memang menggunakan data yang ada.